Hai nah sudah rusak sudah dirusak monyet nah tuh nah sudah dirusak monyet tuh dua pohon yang dirusak monyet ini satu satu kita cek kesana nah disini juga sudah dirusak monyet nah tuh nah tuh patah sudah batangnya hai 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 selamat menikmati 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 disini juga sudah dirusak monyet patah sudah batangnya tapi masih banyak yang tersisa ini sudah patah juga sudah patah pucuk singkong sudah patah pucuknya sudah patah dihancur sama monyet kalau disana masih bagus kalau disana masih bagus kalau disana jadi yang disini saja teman teman yang dirusak monyet saya berangkat pagi tadi monyetnya itu disana sebelah sana banyak monyetnya memakan tanaman padi orang sama memakan jeruk jeruk orang di sebelah sana dari sekian banyak tanaman timun ini yang paling subur ini yang paling subur ini yang paling subur selamat menikmati 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 karena bibit unggul 4-5 tahun sudah bisa dipanen kalau yang disana itu nanti juga ditanam bibit karit tapi tidak tahu kapan soalnya itu jeruk baru saja ditanam jadi kita panen jeruk dulu kalau jeruk mati baru tanam karit soalnya jeruk itu kalau dia sudah panen paling 4-5 tahun sudah mati jadi umur jeruk ini minimal singkat paling 8 tahun paling lama umur jeruk ini kalau habis ditanam itu 2 tahun sudah bisa dipanen habis itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah mulai mati kalau karit ini kan bisa mencapai puluhan tahun kalau ini sudah 30 tahun umurnya kalau yang besar ini karit kampung ini kalau unggul itu ya tergantung kita kalau sudah di sedap karitnya tergantung kita saja lagi yang memelihara kalau kita menyedap karitnya sampai ke sampai ke apa sampai ke kulitnya yang dalam nanti dia rusak jadi cepat mati kalau kita menyedap karitnya bagus ya lama lah bisa nyampai 30 sampai 40 tahun baru dia mati teman-teman oke kita lanjut itu tadi ini hati selamat menikmati 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 selamat menikmati